Bapak-bapak ini di sebelah, karena diri saya Bapak Bokil, Bapak Dekat, Bapak Moderator, dan senior saya, Bapak Tihaji Wawang. Ini tempat dari banyak orang pendali. Jadi kalau orang lagi bermasalah, itu biasanya datangnya kak wawang. Orang siswa baru yang gak bisa baca mukolok, datangnya kak wawang. Ada yang mungkin baru putus sama yang dia taksir, ya tidak berpikir. Ada yang baru terlajar, tapi melurus besok ujian, cari mirip-mirip di kak wawang. Bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan dalam surah Nur, Nurul ala Nur. Surah Yatulah menafsirkan Nurul ala Nur itu adalah Ay Nurul Syari'i ala Nurul Fitrati wal-Aqli. Jadi sebelum adanya syariah, itu dalam diri manusia sudah ada nilai kebaikan. Yang disebut dengan al-fitrahwa, yaitu fitrahnya cinta pada kebaikan. Al-akl, yaitu hukum akal. Tidak perlu harus seorang menjadi muslim untuk tahu bahwa berbakti pada orang tua itu mulia. Tidak harus seorang itu menjadi muslim, la ilahinallah syar'ana muhammad rasulullah, untuk tahu bahwa berbuat adil itu baik. Itu Nurul ala Nurul. Maka ketika datang Al-Quran, kata para ulama, dibawa oleh nabi kita, nabi besar muhammad, salallahu ala wassalam, Itulah Nurul Syari'i al-Ladhi ja'a mu'ayyidah di Nurul Fitrati wal-Aqli. Itulah cahaya agama yang mengukuhkan dan memperkuat, mensolidkan cahaya akal dan cahaya fitrati. Itulah sebagian dari para ulama yang menafsikan. Nurul ala Nurul. Yaitu laluhu 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 laluhu. Ketika syari'at datang itu bukan lalu akal itu para kiri kita. Ketika syari'at itu datang, bukan berarti fitrah itu kemudian lepas kita. Tapi syari'at itu datang mengukuhkan, memperkuat, sekaligus mengarahkan cahaya akal dan cahaya fitrati. Itu sebabnya nabi kita, nabi besar muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Kan sering disebut salah satu yang beliau paling dorongan untuk terus hidup di masyarakat Madinah. Dan menjadi pesan untuk kita semua adalah kecintaan pada ilmu. Jadi syari'at itu datang tidak untuk membatalkan atau berbenturan dengan semua nilai yang baik. Karena semuanya dari orang. Akal itu kan meskatul binturillah. Pada kata imam besar, sejumput cahaya Allah. Itulah anak. Jadi ketika fitrah kita mengatakan bahwa cinta pada tanah air itu memang hidup pada diri kita. Bahwa kita sebagai manusia ini memang tanah tempat kita lahir itu memang beda. Itu yang menjadi jawaban kenapa kok ada tempat ada orang tinggal di tempat yang tandus kesan. Tapi betapa aja disuruh pindah ke tempat yang suhut dibikinin rumah diajak transmigrasi kasih tanah dua hektar dua tahun lagi balik. Kenapa? Kenapa? Baru tanah lain, katanya. Kita tidak bisa mencium itu. Tapi orang yang lahir di tanah itu dengan perkhayatannya, dengan semua yang dia lewati di situ, dia punya keterikatan. Nah, itulah sebenarnya esensi nasionalisme yang juga diakui dan diberolong diperkuat oleh Islam. Hubur wakil. Jadi nasionalisme adalah arti cinta pada tanah air. Satu, hubur wakil. Yang kedua, ira batu pahrib. Yaitu ingin supaya kita merdeka tanah kita ini. Dari semua ujah-jahat. Itu buah ibarat oleh Islam. Nasionalisme yang tidak boleh berhati Islam, di mana air isti'lah buat akadu. Terima kasih.